Oke guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga Di video kali ini saya akan berbagi tips buat kalian Yaitu cara mengganti akun Google di aplikasi Chrome Atau cara beralih di akun Google di aplikasi Chrome-nya Nah oke, kalau kalian masih bingung caranya Mungkin ingin mengganti akun yang ada di aplikasi Chrome-nya Masih bingung guys? Nah, kalian bisa simak aja video ini sampai selesai Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Alangkah baiknya kalian dukung channel ini Dengan cara subscribe dan like video ini ya guys ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama kita langsung aja buka aplikasi Chrome di HP kalian Nah oke, setelah kalian buka aplikasi Chrome kalian Kita bisa lihat disini saya login di akun utama saya Dan saya ingin mengganti ke akun yang lain guys Nah, kita langsung aja pilih ikon titik 3 yang ada di pojok kanan atas guys Nah, kemudian disini kita bisa langsung pilih di bagian setelan Nah, setelah itu disini kalian bisa lihat Disini ada keterangan Yaitu akun saya di bagian akun utama saya nih Yang akun yang ini guys ya nih Dan saya ingin menggantinya Caranya kita bisa langsung aja pilih ikon ini Kita bisa pilih di bagian emailnya kayak gini Dan setelah itu disini ada banyak sekali akun yang Apa namanya Yang di bawah ini adalah akun yang ada di HP Android kita Tetapi yang login di akun Chrome itu biasanya yang ada di atas ini guys Ini adalah akun yang login di akun aplikasi Chrome-nya Nah, oke untuk cara mengganti ke apa namanya Mengganti ke akun yang lain yang ada di bawah ini Misalnya kayak gini guys ya Kita langsung aja gulir ke bawah Dan kita cari yang namanya Lockout dan nonaktifkan sinkronisasi Yang ada di bawah ini guys Lockout dan nonaktifkan sinkronisasi Kita bisa langsung aja klik lockout Kemudian setelah itu bisa pilih ini Kalau kalian gak mau hapus datanya Kalian gak usah dicentang guys ya Nah, kita langsung aja pilih lanjut Disini gak usah dicentang guys Kita langsung aja klik lanjut Oke, setelah itu setelah lockout kayak gini Kita langsung aja pilih di bagian aktifkan sinkronisasi Yang ini Nah, setelah itu disini kalian bisa lihat Disini nanti akan diminta untuk login guys Untuk cara mengganti akunnya Kita bisa pilih icon ini Nah, kayak gini Dan disini kita bisa ganti ke akun yang ingin kita loginin Nah, contohnya disini saya ingin login di akun yang ini guys Nah, yang ini Kemudian setelah keganti kayak gini Kita bisa langsung aja pilih Nah, oke setelah keganti kayak gini Kita bisa langsung aja pilih Ya, setuju ya guys ya Saya setuju yang ada di bawah ini yang warna biru Kemudian disini ada beberapa pilihan Biasanya kalau baru lockout ada pilihan kayak gini Kita bisa langsung aja tetap pisahkan data saya Atau gabungkan data saya Bebas, kalian mau pilih mana Kalian bisa baca aja yang ini guys Nah, disini saya contoh Saya pilih yang di bagian atas Lalu kita klik lanjutkan Dan nanti disini kita langsung aja Tunggu sampai nanti akan keganti kayak gini guys Lihat guys Disini akunnya sudah keganti ke akun yang baru guys Kalian bisa lihat kan guys Nah, oke mungkin itu saja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya